Intro Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ponsi dalam edisi Verbum Domini 21 Februari 2022 Jika Injil hari ini hendak kita buat dalam judul saya akan memberikan judul Kegagalan para Murid Dalam Injil hari ini kita berjumpa dengan Markus yang berkisah perihal para murid yang gagal Mereka gagal mengusir roh jahat yang membisukan seorang anak Kegagalan para murid merupakan buah pahit dari kelemahan rohani mereka sendiri Mereka gagal karena belum matang dalam percaya serta kurang kuat dalam doa Terhadap para murid yang gagal itu Yesus pun bahkan angkat bicara Ia memarahi mereka dengan berkata Hai kamu angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu? Kegagalan disini merupakan akibat dari sikap para murid yang kurang percaya Padahal bagi Yesus segala sesuatu menjadi mungkin sejauh mereka percaya Dan sikap percaya itu harus dipelihara dalam doa Dalam narasi Markus dalam Injil hari ini Kesembuhan si anak dari rasukan roh yang membuatnya bisu Merupakan buah dari sikap sang ayah yang percaya kepada Tuhan Ayah anak itu percaya dan Tuhan pun menyembuhkannya Ungkapan kepercayaan sang ayah Dimainkan atau dipelihara pula dalam doanya kepada Tuhan Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini Demikian doa sang ayah Sikap sang ayah yang percaya Dan memelihara kepercayaannya dalam doa Berbanding terbalik dengan para murid yang gagal itu Mereka gagal karena belum matang dalam percaya Serta kurang kuat dalam doa Sementara sang ayah Ia percaya dan memelihara kepercayaan itu Dalam doa kepada Tuhan Menyangkut alasan kegagalan para murid Yang tak mampu mengusir roh jahat Markus memberitakannya secara terbuka kepada kita semua Ketika mereka bertanya kepada Yesus Mengapa mereka tidak berhasil mengusir roh jahat Yang merasuki anak itu Yesus menjawab Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan doa Jika jawaban Yesus ini Dibahasakan secara bebas Bunyinya bisa saja demikian Kamu tidak bisa melakukannya Karena kamu kurang berdoa Saudara-saudari yang terkasih Dari narasi Injil hari ini Kita temukan Bahwa kunci kesembuhan dari penyakit rohania Adalah percaya pada Tuhan Serta memelihara kepercayaan itu Di dalam doa Doa di sini Bukan suatu pemaksaan terhadap kehendak Tuhan Tetapi suatu kepasrahan kepada kehendak ilahi Dalam kepasrahan itulah Kesembuhan Ketenangan rohania Akan menghampiri kita Semoga Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton